Intro Mengenal lebih dekat pernikahan Bukarno Soekarno memang dikenal sosok yang harismatik Wajahnya tampang, bicaranya mengukau I adalah singapodium yang piawai bermain kata-kata saat berpibadu Harismat itulah yang sangat mungkin menikah 9 orang wanita Sehingga mereka rela dinikahi sang putra fajar Kalau kita lihat dari pernikahan dengan beberapa istrinya Ada perbedaan usia yang mencolok antara Soekarno dengan istrinya Mari kita mengenal lebih dekat sembian istri Bukarno dan pernikahannya tersebut Siti Utari Joko Onimoto Ia lebih akrab dipanggil Utari Ini adalah istri pertama Bukarno Mereka menikah pada tahun 1920 Ketika itu Soekarno berusia 19 tahun Sedangkan Utari baru 16 tahun Dari nama Utari kita tahu bahwa ia adalah anak tokoh pergerakan Indonesia Haji Umar Said Joko Onimoto Atau Hos Joko Onimoto Ketika Soekarno sekolah di sekolah tinggi teknik Surabaya Ia tinggal di rumah Joko Onimoto Disinilah ia berjumpa dengan Utari Hingga akhirnya mereka pun menikah Soekarno yang kemudian kuliah di Bandung Membuat hubungannya dengan Utari Merenggan Terlebih Soekarno muda justru jatuh hati kepada ibu kosnya Inggris Garno Pendek cerita Bung Karno dan Utari bercerai secara baik-baik Pada Desember 1922 Soekarno pun menemui Jokro Aminoto Inggris Garnasi Ini adalah istri kedua Soekarno Kisah cinta Soekarno dan Inggris Sesungguhnya adalah cerita cinta yang rumit Betapa tidak Keduanya Masih sama-sama terikat hubungan pernikahan Toh akhirnya hubungan ini menjadi mudah Hingga Soekarno menikahi Inggris Saat Soekarno di Bandung Inggris masih bersuamikan Seorang tokoh syarikat Islam Indonesia Bernama Susanusi Sedangkan Soekarno Masih suami dari Utari Inggris merupakan ibu kos Soekarno Soekarno secara jantan menyampaikan keinginannya Kepada suami Inggris Wah hasil Haji Sanusi menceraikan Inggris Akhirnya Soekarno pun menikahi Inggris pada tahun 1923 Selisih umur keduanya 15 tahun Ya Inggris Jauh lebih tua 15 tahun dari Soekarno Soekarno membuat penyakuan Bahwa Inggris pernah sangat marah kepadanya Saat itu Bung Karno menemani seorang temannya Ke rumah Geisa Sekembali di rumah Inggris menamuk Seperti orang gila Dia berteriak-teriak kepada aku Barang-barang terbangan Dan sebuah cangkir Mengenai pinggir kepalaku Demikian pengakuan Soekarno Pada Cindy Adams Yang tertuang di buku Soekarno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Inggris merupakan perempuan Yang menemani Soekarno Ketika berada dalam pengasingan di Endek Soekarno dan Inggris bercerai pada 1943 Pemicunya Saat Soekarno dihasilkan ke Bung Kulu Ia menaruh hati pula pada Fatmawati Fatmawati Istri ketiga Soekarno Ia bernama Asli Fatima Ia menikah dengan Makarno pada 22 Agustus 1943 Hingga pernikahan itu berakhir pada tahun 1970 Dialah sosok Yang dikenal sebagai penjahit dera merah putih Untuk dikibarkan saat proklamasi Bila ingin menjadi perempuan yang mendampingi berjuangan Soekarno Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia Maka Fatmawati lah sang ibu negara Saat dinikahi Fatmawati berusia 20 tahun Sedangkan Soekarno 42 tahun Dari rahim Fatmawati inilah Kemudian Lahir anak-anak Soekarno Yang menjadi tokoh saat ini Lima anak itu adalah Muhammad Guntur Soekarno Putra Megawati Soekarno Putri Rahmawati Soekarno Putri Sukmawati Soekarno Putri Nguruh Soekarno Putri Dua hari setelah Fatmawati melayorkan Nguruh Soekarno Putri Ungkarmu kemudian Minta izin Untuk menikahi Hartini Oke Sobat Demikian dulu pembahasan kita Mengenai istri-istri Soekarno Pada episode selanjutnya Kita akan melanjutkan pembahasan Melayorkan istri Soekarno Yang bernama Hartini Hingga yang terakhir Terima kasih sudah menyaksikan video ini Dukung kami dengan Subscribe Share Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih